Biasanya untuk menganalisa suatu jaringan Wi-Fi, kita akan menggunakan aplikasi Wi-Fi Analyser. Dalam salah satu artikel saya juga ada saya tulis mengenai Wi-Fi Analyser. Analyser. Di sini dioptimasi jaringan Wi-Fi kantor rumah dan tempat publik ya. Di artikel ini saya ada juga membahas satu aplikasi yang namanya Wi-Fi Analyser. Oke, tampilan seperti ini, Wi-Fi Analyser. Nah, namun di Wi-Fi Analyser ini masih ada kekurangan ya. Jadi kita misalnya pada saat kita berpindah-pindah tempat, biasa kita sebut itu roaming. Misalnya dari lantai 1 ke lantai 2 atau dari sudut 1 ke sudut yang lain. Maka sering sekali sinyal itu kan kalau dia ada yang blank spot, internetnya akan putus. Nah, cuma kalau kita melakukan pengujian menggunakan Wi-Fi Analyser, maka itu tidak terlihat. Roaming itu tidak terlihat. Yang kedua, interferensi. Di sini interferensi memang terlihat ya. Di sini kan nampak nih, di Wi-Fi Analyser ini nampak yang saling beririsan ya. Antara band 1 ke band lain, SSID lain. Nah, yang kedua di Wi-Fi Analyser ini tidak lengkap. Menurut saya sudah kurang lengkap. Jadi tidak ada speed test, tidak ada roaming, tidak ada banyak lah yang kurang detail di sini. Di Wi-Fi Analyser. Nah, kali ini saya akan mau berbagi satu aplikasi yang bernama Moho. Moho ya. Moho Ruijay. Jadi, saya baru lagi oprek-oprek perangkat Ruijay. Dan salah satu aplikasi yang bagus menurut saya adalah Moho. Moho ini adalah aplikasi bawaan dari Ruijay, yang disediakan dari Ruijay. Untuk kita melakukan Wi-Fi Testing Tool. Jadi banyak kali, seperti misalnya one click diagnosa. Kita bisa tahu sinyal strength-nya berapa, speed-nya, jaringannya aman atau tidak. Seperti misalnya kita pakai password yang gampang atau sulit ditebak. Di sini ada collaborative testing. Ada speed test. Jadi kita tidak perlu lagi install aplikasi speed test, install lagi aplikasi ping, atau mouse scan. Di dalam satu aplikasi ini sudah lengkap semua. Nah, ini aplikasi Moho ini juga sudah digunakan lebih dari 100 negara ya. Jadi, sudah sangat teruji. Kali ini saya akan mau kasih lihat contoh tampilannya. Ini saya buka dulu di handphone ya. Kebetulan Moho ini hanya ada di... Ada di Android masih. Nah, ini saja minusnya itu. Aplikasi Moho ini hanya ada di Android. Bentar ya. Sekitar 58.0502. Sekitar 80. Saya coba buka ya. 8.92. 8.6.8. 8.102. 2.80. 80. Masuknya. Ini masuknya. Oke. Nah, ini di tampilan dari handphone saya. Saya buka aplikasi Moho. Moho. Nanti link download aplikasinya juga saya tampilkan ya di deskripsi. Jadi, teman-teman bisa lihat di deskripsi. Nah, di sini terlihat ya. Di bagian atas ada Wifi dan Moho. Nah, jadi untuk tampilan Wifi-nya seperti ini. Kita bisa tes jaringannya. Misal, kalau kita mau lihat Moho. Klik Moho di sini. Nah, di sini terlihat tampilannya dengan sangat bagus dan banyak sekali fitur-fiturnya. Di bagian Wifi test. Misalnya ada SSE di Mobile Test, Ping, Speed, Channel, Roaming. Nah, di sini yang bagus adalah yang saya sangat bagus terlihat adalah Roaming. Nah, kita bisa melakukan Roaming di jaringan ini. Maka, akan tampil seperti ini untuk Roaming-nya. Nah, di sini ketika kita berjalan berpindah akan terlihat nanti Average RSSI-nya berapa. Delay-nya berapa. Speed-nya berapa di bagian atas itu. Nah, ketika kita finish, maka ada result juga. Nah, kebetulan karena ini saya nggak bergerak kemana-mana. Jadi, belum ada result-nya ya. Kita bisa share juga nih ke aplikasi lain. Misalnya kita kirim ke WA. Hasil dari result-nya. Nah, lalu yang menarik juga ada di sini Interference. Nah, Interference ini sangat bermanfaat ketika teman-teman menggunakan jaringan 2,4 terutama ya. Karena frekuensi 2,4 ini kita tahu sudah banyak sekali digunakan. Sehingga kemungkinan terjadinya Interference antar channel itu sangat memungkinkan. Nah, di sini ada juga yang untuk band 5,2, 5,5, 5,8. Jadi, kalau teman-teman menggunakan band 5GHz juga bisa dilihat di sini. Ada band troknya atau tidak. Nah, kebetulan di laptop saya, di handphone saya ini, Wifi di rumah saya ini juga baru hanya ada 2,4-nya. Belum ada 5GHz-nya, jadi tidak muncul di sini. Nah, yang lalu di sini kita bisa juga lakukan speed. Nah, di sini ada juga channel ya. Channel. Nah, ini channel. Oke. Oke. Ini channel 1, channel 5, channel 6, channel 11. Di sini kita ada juga speed test. Nah, kita juga bisa lakukan speed test di sini. Jadi, dengan satu aplikasi ini, sudah komplit fiturnya sudah komplit. Speed test-nya ada, ping-nya ada, roaming test-nya ada, interference check-nya juga ada. Jadi, sudah sangat membantu teman-teman yang melakukan konfigurasi Wifi. Sangat membantu aplikasi ini, gitu. Misalnya, kalau jaringan di lokasi teman-teman itu, sudah banyak nih yang menggunakan. Jadi, ininya akan interference. Saring beririsan ya, seperti di gambar ini. Kalau interference-nya sudah banyak kan seperti gambarnya. Dia sering beririsan, saling beradu-adu, gitu. Nah, jadi kalau kita pakai yang dia nggak ada beririsan, maka jaringan Wifi kita akan lebih baik. Karena tidak ada interference ke channel Wifi yang lain. Dan kalau teman-teman menggunakan satu, misalnya satu bangunan, satu ruko, ada banyak access point, gitu. Nah, teman-teman juga bisa cek, jangan sampai seantar access point itu, frekuensi yang digunakan channel-nya sama, gitu. Otomaten nanti hasilnya akan jelek. Karena terlalu terjadinya interference. Oke, di sini. Oke, gitu aja ya. Di sini ada SSID juga. Custom mode. Nah, di sini kita lihat, bisa juga dilihat client di satu Wifi kita itu ada berapa perangkat sih yang terhubung, gitu. Nah, bisa di-scan juga langsung. Jadi, kalau ada yang tidak dikenali, bisa langsung diblokir di modem-nya, ya. Nah, di sini kan terlihat nih ada satu device yang terhubung. Samsung Electronics. Nah, di sini juga terlihat di Wifi. Kita coba tes di sini, ya. Kita coba tes result-nya seperti apa. Nah, dia akan melakukan cek. Jadi, keren banget nih aplikasi yang dia lakukan cek. Connectivity-nya bagus nggak? WXP ini bagus nggak? Speed-nya bagaimana? Nah, itu kan di bagian bawah ini ada muncul 100% safety, gitu. Berarti security key yang saya gunakan ini cukup bagus, gitu. Jadi, aman. Anda akan cek web experience-nya. Jadi, buat teman-teman yang mau download aplikasi ini, silakan klik link di deskripsi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai RUIGI Networks, teman-teman bisa akses di RUIGI ya. Di RUIGI Networks.com Saya lagi, utak hati ini sih, lagi ada project dan alatnya pakai RUIGI. Jadi, saya lagi uji coba. Oke, nah, ini hasilnya dari apa? Signal string-nya bagus. Wifi interference yang nggak ditemukan. Jadi, tidak ada interferensi di sini. Nah, jadi teman-teman kalau ada Wifi interference-nya, teman-teman harus geser ke frekuensi yang tidak beririsan, gitu. Atau non-overlapping. Nah, di sini ada juga saya tulis frekuensi yang non-overlapping. Di sini, channel berapa? Nah, ini ya. Berikut beberapa channel yang non-overlapping. Anda bisa gunakan channel 1, channel 6, channel 11, dan channel 13. Tapi, channel 13 ini jarang device yang support channel 13. Jadi, tidak semua device. Jadi, kalau bisa, Anda gunakan di 1, 6, atau 11. Nah, Anda lihat. Misalnya, di lokasi Anda, channel 6 sudah ada yang gunakan nih. Anda pakai channel 11. Atau channel 11 sudah ada yang gunakan, Anda pakai channel 1, gitu. Jangan nanti kalau sudah ada yang pakai channel 11, Anda pakai channel 11 lagi. Ya, sama saja nanti. Jadi, kalau bisa kita hindari security-nya bagus, ini. Ini, terlihat ya, 5 star save. Oke, ini bisa juga Anda klik detail. Nah, di sini bisa muncul juga ya. ISP-nya apa? Muncul nih, Telkomsel. Karena saya pakai jaringan Orbit. Orbit Lover nih. Nah, DNS-nya, Gateway-nya, Speed-nya, Online Terminal-nya, Score. Oke, ini sudah bagus banget. Dan kita bisa share ke teman kita, misalnya, Coworker kita atau saudara, orang-orang yang kita ingin kirim, misalnya. Misalnya, saya kirim ke sini. Oke, demikian. Overview mengenai aplikasi Moho. Semoga membantu. Buat teman-teman yang mau download, silakan nanti klik link di deskripsi ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.